Hai jumpa lagi dengan channel kami untuk video kali ini akan kami sajikan tentang destinasi wisata Danau Toba yang ada di Parapat Sumatera Utara bagi rekan-rekan yang belum ada kesempatan Kedanau Toba cukup kita melihat dulu video-video kami kemudian suatu ketika mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa sampai 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 jumpa danau Toba Sumatera Utara sebentar lagi kita akan bendarat di Bandara Kuala Namu Kota Medan semoga kita selamat bendarat dengan aman jajang kita udah sampai Kuala Namu Jang Halo guys udah sampai Medan guys ini beta kita udah sampai Medan ya wanginya lain udah tahu aja bawa peta katanya yang masukin bukan kita Pak ya bukan ya kan ya terus kepadanya koper papak aja ngasih yaudah 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 udah sampai Kota Sakameda Kota Sakameda pahal selamat menikmati Jalan Kadot Subroto Jalan Nasional Teping Tinggi ke arah Medan ya atau dari Medan ke arah Teping Tinggi depan sana ya ya kan berarti kan dari sini ke siantar kan bisa satu jam setengah oh ya padahal di daerah sini tuh daerah datar supaya pertanyaannya tebingnya dimana ini tebing tinggi ini pentingnya dicempatan 10 km lagi mulai tadi sawit melulu ini berapa kilometer sampai kota pematang siantar bro nah ini sudah penggunaan di luar sudah semakin sedih tidak seperti di bidang sana menghindari macet gak usah lewat kota siantar di jalan pak yuk ngeri kali ragu-ragu lebih baik kembali ngeri kali ragu-ragu lebih baik kembali 2 jam 15 menitnya oke rekan-rekan semuanya 2 jam 15 dari Medan kita sudah sampai pematang siantar kemudian kita lanjut menuju ke perampar ya ke daerah wisata dan otoga sekitar 1 jam 7 menit kita sudah sampai di khas hotel kita sudah sampai di khas hotel kita sudah sampai di khas hotel khas hotel parapat danau toba setelah perjalanan lama saat ini saya sudah berada di hotel khas parapat ini nah ini kondisi hotel kita masuk dari sana selamat menikmati ini driver saya ini reput punya dia reput punya dia ini 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 terima kasih 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 Suasana di luar sana Indah sekali Ini ada Balpon belakang Ini saudara Danau Toba Yang merupakan Keindahan alam Di daerah Dari Samping Khususnya di Kabupaten Sipalubur Di daerah Parapat Begitu Dan tutup sendiri Kenapa kalian jadi kecil-kecil gitu Oh begitu Mau kemana Bita Bita Mau kemana Oh yaudah Kembali ke Ambon sana Wah Baunya ada tamu ini Ya kunjungan Mbak Bita Kamarmu disana ya Nah ini bed Ini view kita Bersama Bap Bita Bersama Om Jang-jang Wifi-nya khas 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 Ini tim kami dari Kupang Satunya ini Si Omblek dari Aceh Tim kami yang solid Ini adalah Omblek Ini Omblek Kita heleng dulu Keliling Areal Toba Kita jalan-jalan dulu Sekarang kita menuju ke Tempat pengasingan Tempat pengasingan Tempat pengasingan Tempat pengasingan Hai hahaha parapat setelah dibalik kemarapan kemalai bang ke Raja Ampat Jalan tinggungan tajam kampuk Jalan tinggungan Jalan tinggungan Jalan tinggi Kita sudah berada di tempat pengasingan Presiden Soekarno saat itu yang berada di tepian Yano Toba, terapak Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita kembali lagi ke hotel dulu karena hari sudah mulai sore. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini menjadi seorang Gadis… dia saling menonton! sama anak kerajaan disini yang mau ditingkatkan tapi dia tidak mau dia memilih buruh diri ya dia akan loncat tapi sakinya dia sudah berhani batu dia selamat menuju di sana legendanya Pak ya selamat menuju di sana kalau pernah kurangnya jadi nanti dia dibutuh berwarna pulang ya itu jadi batu tapi yang kita mau oh yang kita kecil itu ya namanya apa yang ini namanya kemana gak ya Perun dan Rui 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 Ini ibu Bupuk lagi cari ini ya Cari ikan ya Halo ikan Perun dan Rui baik selamat pagi guys kita kembali lagi di sini gimana Bapak sepatah dua kata ini adalah penampakan terkesan oleh seorang putri yang tergantung di tebing sana Oh iya Pak obat gantung ya di lain-lain ini apa mau nikah di Tunda itu Oh ibu-ibu ini ya Oh iya 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 ini nikahnya di Tunda juga nih Oh iya Pak ini kira-kira berapa memakan waktu berapa lama untuk nyebrang sebelahnya Pak ini kita dari dermaga khas sana saya Apolo Samusir itu membutuhkan waktu 45 menit dengan kecepatan sedang berarti menikmati perjalanan sekali ya Oh baik-baik ada apa di sebelah sana Pak mau ke sana Pak kalau kita melihat di Samusir sana tuh kata Diana Oh iya ya Oh ya 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 Kita sudah mendarat di Dermaga Tomok, Pulau Samosir Nah ini disambut oleh para tokoh-tokoh masyarakat Baik itu dari TNI maupun tokoh masyarakat yang lain Nah sementara kita akan menyelusuri apa yang ada di Pulau Samosir Terutama di bidang kebudayaan, sejarah yang ada di Pulau Samosir Saat ini kita berada di desa wisata Tomok Persauran Yaitu di Kecamatan Simanindu Kabupaten Samosir Nah disini kita akan mengetahui sejarah asal-usul si Gale-Gale Si Gale-Gale sebuah patung kayu yang bisa bergerak dengan sendirinya Mari kita simak seperti apa ceritanya Setelah dia menjadi patung digantilah namanya menjadi si Gale-Gale Nah itulah secara singkat daripada si Gale-Gale Masyarakat 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!